Mutasi virus corona masih belum selesai. Setelah varian Delta dan Delta Plus, kini muncul lagi varian virus corona baru bernama Omikron. Varian Omikron dilaporkan merembak di Afrika Selatan. PHO pemasukan varian Omikron atau B.1.1.5.2.9 dalam daftar pemantauan ketat, karena varian ini disebut-sebut mengandung 50 mutasi yang dapat mempengaruhi kecepatan penularan dan dapat menghindari antibodi tubuh seseorang. Untuk penjaga masuknya varian Omikron, pemerintah pada tanggal 29 November 2021, pukul 00.01 waktu Indonesia Parat akan melarang masuk UNA dengan riwayat perjalanan 14 hari terakhir ke 11 negara zona merah varian Omikron. Sedangkan untuk UNI yang akan pulang dari 11 negara zona merah harus dikarantina 14 hari. Mutasi terbut pada tanggal 26 November 2021, WHO telah meningkatkan status varian baru tersebut menjadi varian of concern dan memberikan nama varian baru tersebut sebagai varian Omikron B.1.1.5.2.9. Saya ulangi, B.1.1.5.2.9. Untuk penjaga masuknya varian Omikron ke Indonesia, sejumlah epidemiolog berpendapat selain screening di pintu masuk, juga sistem kesehatan di Indonesia yang ditarget pencapaian vaksinasi bagi seluruh warga. Selain itu, penerapan PPKM sesuai tingkatan harus lebih konsisten di tiap-tiap wilayah rawan penyebaran COVID-19. Varian ini masuk Indonesia tentu adalah penguatan, selain penguatan pintu masuk di perbatasan adalah penguatan di 3T, 5M vaksinasi di dalam negeri termasuk PPKM yang saat ini sudah tepat, jadi PPKM sesuai tingkatannya, tapi konsistensi dan penerapan yang harus diperkuat. Hingga kini sudah 13 negara yang melaporkan mendeteksi varian Omikron, antara lain Afrika Selatan, Botswana, Jepang, Belgia, Inggris, Israel, Australia, dan Hong Kong. Meski begitu, pemerintah memastikan hingga kini varian Omikron belum masuk ke Indonesia. Terima kasih telah menonton!